Apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Airport and Flight Kali ini saya sedang ada di Bandara Ikusti Ngurah Rai dan Pasar Bali Saya ada di terminal domestik, ini sedang menuju ke boarding room di gate nomor 2 Gate nomor 2 ada di antrian penumpang yang akan mau masuk pesawat ini Ya ternyata saya sampai di gate 2 ini memang sudah waktunya untuk naik pesawat Sebelumnya tadi saya mengambil waktu untuk mendapatkan gambar ataupun video Dalam rangka membuat vlog sebelumnya yaitu vlog panduan Masuk ke terminal keberangkatan domestik Bandara Ikusti Ngurah Rai, Bali Hingga ke gate 2 ini klik linknya di atas Sementara vlog yang tampil sekarang adalah review penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali Ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Kita terbang dengan maskapai City Link nomor penerbangan QG663 Penerbangan ini termasuk penerbangan paling awal di pagi hari Ya sekitar jam 7 lewat-lewat sedikit Ini masih mengantri pemberisan boarding pass dan ID card sekarang sudah melewati pemberisan tersebut Dan sebelum masuk ke dalam kabin pesawat kita lihat sekeliling dulu Tengok-tengok di kiri dan di bagian kanan dari Bandara Ikusti Ngurah Rai Suasana apron atau parkir pesawat di pagi hari Di jam-jam awal penerbangan domestik dibuka Di parking stand ini ada 2 garbar rata sekaligus Ya memang pesawat City Link ini parkir di tempat yang biasanya diperuntukkan untuk parkir Pesawat berbadan lebar yang memang punya 2 pintu atau yang punya 2 garbar rata sekaligus Sebelum lebih lanjut masuk ke dalam pesawat Jangan lupa untuk membantu perkembangan channel airport and flight dengan cara subscribe Terima kasih Vlog review penerbangan dari Denpasar Bali ke Jakarta dengan City Link QG663 Yang merupakan penerbangan paling awal di pagi hari berisi rangkumannya sebagai berikut Pertama suasana boarding di Bandara Ngurah Rai, Bali Kedua suasana menjelang take off dan sesudahnya view di udara Ketiga suasana menjelang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Dan keempat suasana keluar dari pesawat di terminal kedatangan Untuk suasana lengkap sejak keluar pesawat hingga keluar di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Akan dibuatkan vlog khusus Karena uniknya terminal 3 sebagai terminal kedatangan yang sangat panjang dan sangat lama Klik nanti linknya di atas atau lihat di deskripsi Kalau sudah ready Yang tampil sekarang pesawat sedang di pushback atau sedang didorong oleh kendaraan Dan waktunya ini sekitar jam setelah 8 pagi Ada banyak pesawat yang ngantri ke runway Penerbangan yang cukup padat di awal hari Pesawat sekarang sedang taksi atau sedang berjalan menuju ke runway Untuk dapat kesempatan take off By the way penerbangan CityLink QG663 di pagi hari ini ternyata penuh dengan penumpang alias full seat Begitu juga dengan suasana di taxiway ataupun runway Penerbangan di pagi hari ini sekitar jam 7 juga banyak dilayani oleh beberapa maskapai Untuk jam penerbangan sekitar jam 7 pagi Misalkan untuk rute Bali ke Jakarta di pagi hari ini Dilayani juga oleh Garuda Indonesia, Transnusa, dan Super Airjet Selain rute Bali ke Jakarta di pagi hari jam 7 ini Juga ada penerbangan ke rute yang lain seperti Bali ke Surabaya dan Bali ke Jogja Serta Bali ke Makassar Itu yang domestik itu belum termasuk penerbangan internasional Jadi di awal beroperasinya bandara ngelirai Bali di jam 7 pagi ini Lalu lintas penerbangan, mendarat, dan terbang cukup padat Yang tampil sekarang adalah animasi rute perjalanan penerbangan sesungguhnya Yang diambil dari aplikasi Flightradar24 Berikut data penerbangan yang diambil juga dari aplikasi Flightradar24 Yang tampil sekarang pesawat sudah diranui dan sedang berlari kencang Untuk dapat momentum bisa take off lepas landas dari landasan pacu Inilah detik-detik pesawat take off CityLink QG663 Dengan take off mengarah ke arah timur Pulau Bali Sama seperti animasi Flightradar24 tadi Bahwa take offnya ke timur kemudian berbelok menuju ke barat Oke saat ini pesawat sudah lepas dari landasan alias pesawat sudah di udara Kita saksikan view dari atas melihat ke bawah Beberapa tempat-tempat menarik yang ada di Bali Selatan Di sebelah timur dari Bandara Ngurah Rai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Daratan yang di sebelah kiri adalah kawasan Pantai Sangur Dan segera setelah ini pesawat akan terus naik Menembus gumpalan awan yang ada di atasnya Kuncangan lumayan terasa di dalam kabin Terima kasih telah menonton! Oke pesawat sekarang sudah ada di atas awan Tadi sudah melewati beberapa lapisan awan Dan sekarang menghadap ke langit yang cerah super biru Dan disini kita melihat pemandangan yang sangat indah Puncak Gunung Agung menyembul dari lapisan awan yang ada di bawahnya Sementara kokpik pesawat sebenarnya benar-benar menghadap ke arah datangnya sinar matahari pagi Pesawat masih terbang mengarah ke timur Dan nanti sebelum makin mendekati puncak Gunung Agung Pesawat akan berbelok mengarah ke barat Untuk terbang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Terima kasih telah menonton! Setelah menemus lapisan awan yang sangat tebal Sejak take off tadi Selanjutnya sisa perjalanan ini Cuacanya lumayan bersahabat ya Cuaca bagus-bagus saja Langit biru super cerah Seperti ditunjukkan dalam animasi Flight Radar 24 tadi Pesawat sekarang saatnya untuk berbelok ke arah barat Ini adalah penerbangan paling pagi sekitar jam 7 pagi Maka antara itu saya order makanan sewaktu beli tiketnya Tidak seperti di Garuda, di sitiling tidak otomatis dapat makanan Jadi di sitiling bisa order in-flight meal Inilah menunya Nasi goreng spesial harga Rp 55.000 Sudah termasuk dengan Satu botol aqua kecil Seperti sudah disebutkan dalam rangkuman vlog di awal Sekarang kita beralih ke bagian berikutnya Yaitu suasana menjelang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Ini pesawat sedang menurunkan ketinggian Pesawat sedang berada di sekitar Teluk, Jakarta Dari sini pesawat tinggal lurus saja Sambil menurunkan ketinggian secara perlahan Karena dari sini sudah satu garis lurus dengan target runway di Bandara Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara yang mempunyai 3 runway Pesawat sitiling nomor penerbangan QG663 akan mendarat di runway sisi selatan Pemilihan runway ini sebenarnya berdampak kepada penumpang Yang ingin buru-buru keluar dari pesawat Nanti bisa disemak apa pengaruhnya setelah pesawat ini mendarat ya Berikut detik-detik pesawat landing di Bandara Soekarno-Hatta Dengan approach dari arah Teluk, Jakarta Oke roda pesawat touchdown Alias pesawat sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Ini pesawat sudah keluar dari runway Sekarang sedang berjalan atau sedang taksi di taxiway Untuk menuju ke Apron atau tempat parkir yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Nah sekarang disini yang sangat menyita waktu ya Karena setelah mendarat di runway sisi selatan Pesawat untuk menuju ke Apron di Terminal 3 Akan menempuh jarak yang lumayan panjang Dan waktu yang relatif lama Channel Airport & Flight sudah menghitung durasi yang diperlukan Sejak tadi keluar dari runway sisi selatan Masuk ke taxiway Hingga nanti parkir di Terminal 3 Tadi kita keluar dari runway selatan Jam 8 lebih 9 waktu Indonesia Barat Dan nanti pesawat akan parkir di Garbarata di Terminal 3 Jam 8 lebih 23 waktu Indonesia Barat Ya sekitar 15 menit durasi yang diperlukan Yang tampil sekarang pesawat sedang lewat di depan Bengkel pesawat Garuda GMF Aero Asia Rute perjalanan pesawat sejak menerat Sampai nanti parkir di Terminal 3 Ditampilkan seperti di animasi ini Jarak tempuh perjalanan di taxiway ini Sepanjang 9 km Wah jauh juga ya Barangkali penumpang yang ada di dalam pesawat bertanya-tanya Kenapa ya pesawat sudah mendarat Tapi kok jalannya lama sekali Belum parkir-parkir juga Yang tampil sekarang CityLink QG663 sedang lewat di depan FL Technics Bengkel perawatan pesawat juga Barangkali jadi kompetitornya GMF Aero Asia Selain di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta FL Technics juga membuka Bengkel perawatan pesawat Di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali Sekedar informasi Sambil mengisi waktu Sambil pesawat ini menuju ke Apron Bahwa FL Technics Adalah sebuah perusahaan perawatan pesawat Yang berpusat di Lituania Sebuah negara pecahan Uni Soviet By the way sepertinya pesawat CityLink Yang jurusan Bali ke Jakarta Ataupun Jakarta ke Bali Pesawatnya selalu terparkir Di Terminal 3 yang bagian ujung Jadi penumpangnya Mesti siap-siap Pelahraga jalan kaki jauh Gedung Terminal 3 Tempat CityLink Parkir di Apronnya Sudah tampak CityLink akan parkir Menempati Garabarta yang paling ujung Paling ujung jauh Untuk nanti perjalan menuju ke area pengambilan bagasi Dan pintu keluar gedung terminal Pesawat sudah terparkir sempurna di Garabarta Dan kita saatnya keluar Sampai jumpa pada vlog berikutnya Perjalanan menuju ke Bagian kedatangan di Terminal 3 Hingga keluar Kompleks Bandara Klik linknya di atas atau lihat di deskripsi Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih